Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu menyebut animo masyarakat sangat tinggi untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Penyelenggaraan Hari Pencoblosan Pemilihan Umum tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Sejak Rabu pagi kemarin, masyarakat sudah berbondong-bondong mendatangi tempat pemungkutan suara atau TPS setempat untuk menggunakan hak suaranya dalam memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif. Dari hasil pantauan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu, animo masyarakat Kota Bengkulu dinilai sangat antusias mengikuti Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024. Komisioner KPU Kota Bengkulu, Bambang Meilyansyah mengatakan, proses pencoblosan kemarin juga berjalan dengan lancar dan sukses. Semua kendala yang terjadi di lapangan masih bisa diselesaikan dengan baik oleh petugas PPK, PPS, dan KPPS. Animo sangat tinggi. Tadi kita lihat di beberapa TPS, kunjungan di tempat TPS-PPS tadi, animo masyarakat antri sampai antrian penuh. Terus yang di luar juga masih antrian. Alhamdulillah animo masyarakat sangat tinggi. Mudah-mudahan ini, Pesta Demokrasi ini adalah antusiasnya bagus untuk petugas PPK. Ada pun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2019 selalu mencapai 86 persen. KPU menargetkan dalam pemilu kali ini dapat meningkat menjadi 90 persen. Tim Liputan TV Arie Bengkulu melaporkan.